Intro Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman, perkenalkan saya Mas Elasi Pani Saya berasal dari Universitas Samudera Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dengan NIM 2204 10127 Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sudut Nah, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas Yang pertama itu ada pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan pengukuran sudut Ada pun tujuan pembelajaran kita pada materi ini Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sudut dan mengenali sudut sebagai bentuk geometris Yang kedua, siswa dapat membedakan jenis-jenis sudut Mulai dari sudut tumpul, lancip, siku-siku, dan lurus Serta memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari Yang ketiga, siswa dapat menggunakan alat pengukur sudut atau protektor Untuk mengukur besar sudut dengan tepat Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sudut? Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama Sudut terbentuk ketika dua garis bertemu di satu titik Nah, dua garis itu disebut dengan sisi sudut Yang dikatakan dengan sisi sudut adalah garis A ke B dan B ke C Dan B merupakan titik pangkal atau titik sudut Teman-teman, ada yang tahu nggak ada berapa sih jenis sudut? Mari kita bahas Ada empat jenis-jenis sudut yang akan kita bahas Ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lurus Nah, dari masing-masing empat jenis sudut ini memiliki ukuran besar yang berbeda-beda Sudut lancip memiliki ukuran kurang dari 90 derajat Sudut tumpul memiliki ukuran lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat Sudut siku-siku memiliki ukuran 90 derajat Dan sudut lurus memiliki ukuran 180 derajat Ini adalah contoh potongan pizza yang membentuk sudut Yang pertama sudut lancip Yang kedua membentuk sudut tumpul, sudut siku-siku, dan juga sudut lurus Coba kalian amati Contoh benda apalagi sih yang berbentuk sudut yang ada di sekitar kita Selanjutnya, bagaimana sih cara mengukur sudut? Dan alat apa yang kita gunakan untuk mengukur sudut? Alat yang kita gunakan untuk mengukur sudut adalah penggaris busur atau protektor Penggaris busur memiliki dua bagian Yang pertama, titik pusat busur dan skala busur Titik pusat busur adalah tempat untuk titik sudut Dan skala busur adalah angka yang menunjukkan besar sudut Cara mengukur sudut menggunakan penggaris sudut yaitu Letakkan titik sudut B pada garis tengah busur Dan lihat ujung garis B ke C untuk mengetahui besar sudutnya Pada gambar di atas, ujung garis B ke C menunjukkan angka 60 Nah, jadi besar sudut ABC adalah 60 derajat Sudut ini merupakan sudut lancip Karena besarnya kurang dari 90 derajat Nah, selanjutnya ada contoh sudut ABC yang kedua Nah, ujung garis B ke C menunjukkan angka 120 Itu artinya, besar sudut ABC adalah 120 derajat Sudut ini termasuk sudut tumpul Karena besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat Apakah teman-teman sudah tahu apa itu sudut, jenis-jenis sudut Dan bagaimana cara mengukur sudut dengan menggunakan penggaris busur? Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini yaitu Sudut terbentuk dari dua garis yang bertemu di satu titik sudut Dan ada empat jenis sudut Yang pertama, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus Yang ketiga, sudut dapat diukur menggunakan busur derajat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax